Assalamualaikum Sobat Kebun Cili Hari ini Kebun Cili ingin berbagi tentang tanaman sirih susu Sirih susu ini memang tidak banyak orang yang merawatnya ya Karena yang pertama mungkin karena dia memang tidak cukup terkenal Dan yang kedua namanya pun tidak cukup terkenal Jadi mungkin dinamakan sirih susu ini pun karena corak daunnya Corak daunnya yang berwarna sedikit putih sedikit abu-abu seperti susu Sehingga banyak yang menyebutkan dengan nama sirih susu, sirih gading susu Daun sirih susu ini dia daunnya tebal tidak seperti sirih gading kuning atau sirih brasil atau apa bilo brasil ya Atau sirih-siri seperti sirih herbal Ini daunnya lebih tebal, nampak sekali ya dia kopoh Dan lebih tebal lagi dari sirih silver Sirih silver itu menurut saya sudah tebal, tapi sirih susu ini lebih tebal Media tanamnya saya usahakan selalu lembab Saya pakai sekam mentah dan humus dan sedikit tanah Menurut saya dia ini termasuk tanaman yang tahan banting juga Karena kalau terkadang terlalu siramnya terlalu banyak Dia tahan banting atau mungkin terlambat siram Dia juga masih bisa kokoh Dan lebih baik dia tumbuh di bawah naungan Jadi tidak langsung terkena sinar matahari Dia akan menghasilkan daun yang lebih bagus lagi Sampai jumpa di video selanjutnya